Hai Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa dimana dengan hamba Allah di Jakarta dan hamba Allah di Jakarta baik kita bersolat lebih dahulu Allah masu'ali wa sallam barik alih walau suhabi baik silahkan langsung bertanya kepada Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya bekerja di sebuah perusahaan Bu ya di perusahaan tersebut salah satu bisnis unitnya itu menjual minuman Bu ya minuman keras cuma saya di bisnis unit yang lainnya Bu ya saya tidak menjual barang-barang tersebut pertanyaannya bu saya hukumnya bagaimana ya Bu ya karena saya merasa juga nyaman gitu Bu ya berusaha gitu dengan apa yang saya kerjakan ini dalam bentuk perusahaan atau toko harus bedakan kalau toko berarti Anda menjual juga atau pabrik orang ada pabrik roti tapi pabrik komer atau bagaimana saya pengen tahu ada gambarannya jadi di sebuah perusahaan Bu ya perusahaan itu bisnis unitnya ada beberapa dan salah satu bisnis unitnya memang menjual minuman Bu ya maksudnya saya misalnya ada satu orang punya perusahaan empat perusahaan gitu yang tiga adalah halal yang satu haram gitu ya betul itu Bu ya seperti itu Bu ya berbeda atau type ya tapi saya tidak di bisnis unit yang satu itu Bu ya baik-baik itu bagaimana Bu ya kalau hukumnya baik-baik makasih baik cukup cukup Bu ya baik baik silahkan langsung dijawab ya Mas Alhamdulillah yang perlu diperhatikan apakah Anda kerjanya dibawah di gini misalnya kalau ada gambarannya ringannya ada orang punya dua toko yang satu atau toko bersih halal semuanya yang satu adalah toko ada minuman keras segala macam ya kan maka Anda kerja di toko yang halal adalah halal kalau Anda di tempat yang haram Anda adalah haram karena mau tidak mau biarpun Anda tidak mau melayani nggak mungkin tidak suatu ketika pasti Anda melayani atau paling tidak menunjukkan kalau orang dimana tempatnya pasti kalau Anda di tempat toko yang haram tadi saya tahu tapi kalau Anda bekerjanya di tempat biarpun yang punya sama kan bisa saja orang punya tempat yang baik Anda punya tempat yang jelek yang jelek adalah haram nah maka jika Anda di tempat yang halal kata Anda ya halal halal saja tapi kalau campur satu toko memang Anda jual roti ada rujak segala macam bahkan tak tahunya ada komernya Anda bekerja di situ Anda masuk dalam dosa karena itu satu kesatuan karena apa mau tidak mau Anda nggak mungkin tidak bisa ada orang Pak adat minumannya Anda diem dong nggak mungkin kecuali Anda berani ngomong tidak ada baru Anda di situ menjadi menjadi apa namanya polisi kebaikan ini kalanya menjadi sebab kebaikan tapi nggak mungkin Anda diem jadi kalau di tempat yang ada haramnya tadi nggak boleh ada haram maka di tempat yang memang nggak ada haramnya terbeda manajemen terbeda tempatnya terbeda berbeda perusahaannya berbeda atau tokonya berbeda itu sah seperti itu jadi kalau perusahaan juga sama Bu ya ya perusahaannya punya satu orang orang bisa boleh punya 10 perusahaan jadi kayak dalam satu perusahaan jadi bukan dibagi menjadi empat biaya hanya dalam satu produs perusahaan dia membuat produksi yang berbeda-beda ada minuman halal tapi juga dia membuat minuman yang haram seperti itu ya di tempat yang halal dia boleh melakukan halal dia berikut bergabung di tempat yang halal tidak termasuk syubhat Bu ya Oh enggak beda kecuali kecuali kalau kita mendapatkan duit dari bos tadi bos yang punya perusahaan tadi itu baru subhat kenapa bisa jadi dari perusahaan yang haram bisa jadi dari yang kalau saya bekerja di sebuah tempat memang put pertaranya adalah halal ya halal dong disitu cuma disitu ada pilihan kalau bisa Anda memilih orang yang serius dong jangan halalnya di sebuah tempat misalnya Anda pengen membuat sesuatu yang syarih hanya karena ikut apa namanya ikut tren saja sementara dia masih punya yang nggak syarih itu itu Anda sebaiknya tidak ikut orang yang demikian itu tapi kita harus jujur bahwasanya selagi tempat itu nggak ada yang haram nggak bisa dikatakan haram bagaimana dikatakan haram karena tadi misalnya kan ini kan satu perusahaan Bu ya bukan tapi kan ternyata kan tentu biasanya namanya satu perusahaan dalam masalah keuangannya pun mungkin akan bercampur secara tidak mau kan gitu masalah percampuran itu kan hanya dalam 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 gini loh apa sih mana campur gini ini ada orang pencuri ini ada orang baik ya kan ya kan setelah itu apa duitnya dikumpulin ya kan lima juta lima juta dikumpul dicampur aduk setelah itu apa sadar yang satu pencuri ya sudah dipisah lima juta dikembalikan kepada sang pencuri lima juta kepada orang yang baik padahal lima juta ini sudah diajak diaduk bukan ini makna yang dikatakan haram bukan ininya Hai jadi ini bukan 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 kita haram nilainya itu lho bukan masalah uang bentuk uangnya itu misalnya tokoh tersebut kan sudah ada manajemennya kalau masalah uang masuk kekas besar tetap keluarnya minat ini dia Hai jadi nggak bisa dikatakan seperti itu langsung bukan bukan daging babi keluar jadi haram ini uang tuh haram tuh ada ledennya tidak haram kan di saat dia mengambil dengan mencuri uang menjadi haram tapi disaat saya ambiliki enggak haram dia bukan masalah itunya baiknya jadi enggak enggak apa-apa itu yang demi cuma kalau orang pengen hati-hati ambil tempat yang memang tidak ada haramnya baik kita nggak bisa jangan sampai yang hal kita karena haram juga nggak boleh dong kalau masalah bapak ikhtiat orang hati-hati itu petunjuk atau masalah yang lain jadi gitu ya baik semangat tadi kepada hamba Allah di Jakarta ya artinya memang secara hukum tidak 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 haram akan tetapi akan lebih baik jika memang karena gini loh maksudnya setiap divisi atau setiap apa namanya itu ada perputaran uangnya di situ jadi dia ada keuntungan dan digaji orangnya dari situ kalau ditanya yang gaji bagian mana kan bagian itu juga yang bakal menggaji jika misalnya satu manajemen bu ya satu manajemen tapi menghasilkan perputaran di situ seperti uang negara ini kan macam-macam tidak boleh kita katakan langsung haram begitu baik ya kan enggak bisa kecuali memang hanya itu saja kemudian dikembalikan bos dikeluarkan ke kita atau bosnya tadi yang punya perusahaan macam-macam ada haramnya lah kok membahadiahkan itu subhat karena bisa jadi dari yang halal jadi yang bisa jadi dari yang haram itu saja baik ya terima kasih cuman kami Himbo untuk bisa lebih baik cari yang aman tapi Anda hebat orang punya rasa gelisah itu istimewa itu yang jadi mahal yang menjadikan Anda jadi diizinkan untuk dikali situ karena ada orang yang hati-hati sahabat Al Bajah TV setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Sampai jumpa di video selanjutnya